Halo semuanya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu ini masih seputar hal yang sama yaitu apakah bisa mengajukan gugatan perceraian tanpa persetujuan pasangan ini seringkali dibahas dan juga seringkali ditanyakan dan akan sedikit saya jawab dan intinya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan itu tidak harus tanpa restu pasangan atau lawan kawin tidak harus tanpa persetujuan kedua belah pihak, untuk persetujuan kedua belah pihak itu nanti hanya digunakan untuk memperlancar proses di pengadilan saja misalnya ada surat kesepakatan seperti itu nanti bisa dijadikan bukti dan untuk mempermudah bagaimana pelaksanaan persidangannya jadi walaupun nanti pihaknya tergugat atau pihak termohon atau pihak pasangan itu tidak menyetujui persidangan tetap akan dilangsungkan karena di undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan disitu sudah disebutkan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan misalnya pihak tergugat itu berjudi, pihak bergugat sudah meninggalkan selama 2 tahun, pihak tergugat di penjara 5 tahun atau lebih pihak tergugat selalu bertengkar terus-menerus, melanggar tali talak sehingga tali talak seperti itu ya atau pihak tergugat murtad seperti itu, jadi walaupun tanpa persetujuan pihak tergugat atau walaupun tanpa kesepakatan kedua belah pihak nanti akan tetap bisa dilaksanakan untuk persidangannya dan ketika tidak ada nanti berkasnya atau ditahan salah satu pihak berkas juga bisa diterbitkan duplikatnya, diajukan permohonan untuk penerbitkan duplikat di instansi terkait seperti itu, untuk konsultasi silahkan chat whatsapp di deskripsi dan hubungi layanan konsultasi hukum ya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh